Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Cimahi nyurang sosialisasi peraprakan pemilihan umum 2018 ke kaum disabilitas di Kota Cimahi. Sanda jadi gitu, akses ke kaum disabilitas, utamanya tunan netra masih kawatasanan. Maksudnya KPU mau bisa nyegakkan surat-surat brele, bikin kaum tunan netra nalikah menggunakan hak sorana. Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kota Cimahi mengokolakan kegiatan sosialisasi peraprakan pemutan suara pemilu 2018 bikin 120 orang warga disabilitas di Sekolah Luar Biasa atau ASLB Negeri Citerut, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Prabu Pasusore. Kaum disabilitas anu aub di neta sosialisasi teh, kare reanana anu nanda ngantunan netra jeng tunarungu. Di neta sosialisasi, KPUD Cimahi hentenya gagakkan contoh surat sorabrele. Tapi kesebarabalikan, kaum disabilitas utama natunan netra dibantuan lebah nuduhkan gambar jeng nomor pilihan calon dina surat-sora. Dina perak-berakan pemutan sorabrele 17 April 2018 jaga, KPU ukurnya gagakkan surat sorabrele. Dina bangun brele, bikin calon presiden jeng wakil presiden. Ari Dina simulasi ma opat template sejenah nyata DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, turta DPRD Kota Jeng Kabupaten, hentenya disayagakkan. Eta kaya ante jadi bang baluh, bikin kaum disabilitas tunan netra. Ya walaupun katanya template itu hanya dipergunakan untuk presiden dan orang presiden saja, namun kita ada gambaran untuk pemilihan DPD, DPRD, Kota ataupun Kabupaten, Provinsi, DPRD, DPR RI. Namun untuk ke depan, kami berharap bahwa yang namanya pemilih itu kan lubar langsung membebas rahasia, sehingga jangan sampai diwakilkan walaupun dengan keluarga kita usahakan, ya memang biayanya sangat mahal, ya tapi kalau misalnya biaya mahal itu tidak disertai dengan langsung dan rahasia, nah ini juga bagaimana gitu ya. Dari teman-teman disabilitas juga, bualang kebaiknya kalau ditulis di kertas, ditunjukkan ke mereka, mereka sudah paham kalau tulisan namanya katanya. Nah ini juga akhirnya mendapatkan masukan, akhirnya kita lakukan itu. Karena memang ada yang tunarungu, kemarin ada yang tunawicara, ya, nah ada yang tunanetra, ini yang kita tetap berkomunikasi dengan teman-teman pengurus disabilitas, solusi bagaimana. Komisioner KPUD Kota Cimahi Sri Swasti Ngebrehken, KPU mau nyagakan TPS khusus pikir kaum disabilitas. Kawas dinapesta demokrasi sama mehna, kaum disabilitas yang mengasupkan adaftar pemilihan tetap atau WDPT, bakal ngelakonan penguatan suara di TPS Anuka Daftar Turta Pabaur Jeng Masyarakat Sejena. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV Terima kasih telah menonton!